Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan bahasan tentang sistem LTI waktu diskret pada pertemuan terakhir atau sebelumnya kita sudah sampai kepada sifat-sifat dari sistem LTI waktu diskret ya ada yang punya memori dan tanpa memori ada kausal atau non-kausal ada stabil atau tidak stabil nah kali ini kita akan lihat sistem LTI waktu diskret yang diungkapkan dalam persamaan beda seperti hanya pada sistem LTI waktu kontinu ya jadi pada sistem LTI waktu kontinu itu juga sistemnya ada yang diungkapkan dalam persamaan diferensial ya persamaan diferensial untuk sistem LTI waktu kontinu nah secara umum ya persamaan beda ya dengan koefisien konstan ya order ke N ya dinyatakan oleh oleh ungkapan bahwa jumlah A K Y N min K dimana K nya K nya dari 0 sampai N itu sama dengan jumlah BK BK X N min K dimana K nya dari 0 sampai M ini output ini adalah apa namanya input jadi ini hubungan antara input dan output dari sistem LTI waktu diskret yang diungkapkan oleh persamaan beda nah bagaimana kita bisa mendapatkan outputnya ya atau memecahkan persamaan beda ini ya ini juga serupa dengan persamaan diferensial jadi kita akan punya solusi homogen dan solusi homogen ya atau solusi partikular ya kayaknya jadi solusinya nanti akan merupakan solusi homogen dan solusi partikular dijumlahkan nah solusi homogennya ya ada 2 solusi ya solusi homogen ya ini dengan membuat ruas kanan menjadi apa 0 ya jadi sigma jadi sigma K 0 sampai N dari A K Y N min K sama dengan A ini ya jadi solusi homogen adalah solusi yang memenuhi ini nanti kalau solusi partikulernya tergantung dari apa namanya bentuk di ruas kanannya ya nah kemudian sifat-sifat dari sistem ini juga serupa ya dengan persamaan diferensial nah sistem yang diukapkan oleh persamaan diferensial seperti ini ya atau untuk sistem LTI ya untuk sistem LTI untuk sistem LTI dan kausal ini harus dipenuhi syarat bahwa Y N nya adalah 0 untuk N kurang dari 0 jadi dalam keadaan apa namanya atau keadaan awas sistem ini dalam keadaan rehat istilahnya ya oke jadi tidak ada output untuk N kurang dari 0 nah ungkapan persamaan beda ini ini dapat kita ungkapkan menjadi jadi ini persamaan beda ya ya dapat ditulis menjadi jadi yang ini nih ya menjadi Y N ya itu adalah seper A0 sigma K dari 0 sampai M ya BK X N N K dikurangi sigma K dimulai dari 1 ya oke jadi kalau apa namanya kita masukkan untuk 0 ya kan jadi A0 Y N gitu kan ya nah kita keluarkan untuk A0 nya kita keluarkan ya A0 kali Y nya kita pisahkan maka ini kan sama saja dengan A0 Y N A0 Y N maksudnya ditambah dengan sigma K dari 1 sampai N kemudian ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi kemudian kita bagi dengan A0 ya ya awalnya ini adalah A0 Y N ya cuma saya tidak turunkan saja ya A0 Y N A0 Y N kan merupakan bagian dari ini nih awalnya kalau K nya mulai dari 0 nah jadi persamaan ini secara langsung menyatakan output sistem pada saat N dari nilai input dan output sebelumnya ya oke nah output Y N ini dapat dihitung jika Y N-1 Y N-2 atau sampai Y N min N ya untuk kasus sampai K sama dengan N ya itu diketahui jadi syaratnya ini akan bisa kita ketahui ya kalau ini diketahui intinya ya dengan kata lain bahwa jika input untuk seluruh N diketahui dan kondisi awal sistem diketahui ya maka persamaan ini bisa dipecahkan ya ya persamaan ini ini disebut sebagai persamaan rekursif ya jadi ini disebut persamaan rekursif nah dalam kasus N sama dengan 0 maka ini bisa kita tulis Y N ya sama dengan kalau N-nya sama dengan 0 ya maka Y N sama dengan sigma ini ANO nya kita masukkan ke sini ya jadi jadi BK per ANO boleh ya ini masukkan ke sini ya dikalikan dengan X N min K dimana K-nya dari 0 sampai M nah persamaan yang terakhir ya yang ini ini menunjukkan bahwa Y N dalam kasusnya N sama dengan 0 ya Y N merupakan fungsi ekskisit dari input ya dari input ini ya baik input pada suatu apa pada saat ini maupun input sebelumnya ya nah persamaan yang ini yang terakhir ini disebut dengan persamaan non-rekursif ya mengapa disebut persamaan non-rekursif karena tidak memerlukan output sebelumnya untuk menghitung output saat ini jadi kita tidak perlu tidak perlu output sebelumnya nih ya untuk menghitung output pada saat ini ya nah dengan kata lain bahwa untuk kasus ini ya tidak diperlukan kondisi awal untuk menentukan output dan persamaan ini ini menggambarkan sistem LTI ya jadi ini ini yang menggambarkan sistem LTI nah selanjutnya respons input dari sistem ini bisa diambil langsung dari persamaan ini ya dari persamaan beda ya jadi kalau kita lihat respons input ya ya ingat bahwa respon input ketika inputnya berupa input jadi kalau XN nya XN nya jika kan jika kita ambil XN sama dengan delta N Maka YN kita sebutkan apa? HN ya respon input sehingga HN nya kita tuliskan sama dengan sigma dimana K nya mulai dari 0 ya sampai M dari BK per A0 dari delta N min K nah ini ya tidak lain kalau kita pecah ya karena delta N min K itu kan sama dengan 1 kalau N sama dengan K atau K sama dengan N ya dan 0 untuk lainnya maka ini akan sama saja dengan BN per A0 kalau N nya itu antara 0 dan M sementara kalau tidak dipenuhi itu maka ini akan 0 nah jadi kita bisa lihat bahwa respon input ini ya ini memiliki suku yang terbatas terbatas dimana N nya antara 0 sampai apa sampai M jadi tidak 0 untuk durasi waktu yang terbatas nah sistem yang seperti ini ya itu disebut sebagai finite input respon ya di HN itu terbatas ya ini disebut kemudian sistem finite impulse respon respon atau yang sering dikenal dengan VIR VIR jadi VIR adalah finite input respon system itu adalah sistem dengan HN yang terbatas nah kalau seandainya kalau seandainya input nya tidak 0 untuk durasi yang tak terbatas ya sampai tahiga maka kalau HN nya tak terbatas ya sistemnya disebut dengan infinite infinite impulse response ya atau IIR ya ya jadi ada istilah PIR ada istilah IIR ya baik kita akan coba lihat contoh sebuah sistem diungkapkan oleh persamaan bersamaan beda YN min setengah YN min 1 sama dengan X pertama misalkan tentukan respons respons sistem ya jika diketahui Y min 1 adalah A untuk A positif dan XN adalah B dikali delta N untuk B juga yang positif yang kedua cek apakah sistem tersebut LTI dan kausal ya atau tidak ya oke ya ada tambahan sebentar ya ada tambahan yang ketiga jika andai sistemnya LTI ya tambahin coba ya jika sistem tersebut LTI tentukan respon impuls ya tentukan respon impuls baik kita akan lihat respon sistem jika diketahui Y min 1 adalah A dan XN sama dengan B delta N dengan A dan B adalah positif ya oke jadi yang A ya kita lihat oke jika XN sama dengan B delta N oke jika XN sama dengan B delta N kita lihat dulu pertama untuk 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 N lebih besar atau sama dengan 0 oke nah kalau N nya lebih besar atau sama dengan 0 maka ungkapan ini ini bisa kita tulis menjadi YN nah kita pindahkan ini ke ruas kanan ya yang ini YN sama dengan setengah YN YN min 1 ditambah dengan XN nah karena XN nya sendiri XN itu kan B delta N ini kan nilainya adalah B kalau N nya sama dengan 0 dan 0 kalau apa kalau N tidak sama dengan 0 ingat sifat impulse ya ya jadi delta N itu nilainya adalah 1 ya untuk waktu diskripti ya 1 kalau N nya sama dengan 0 jadi hasil kalinya antara B dengan delta N adalah B kalau N nya sama dengan 0 tapi yang lainnya adalah hasil kalinya 0 karena delta N untuk N tidak sama dengan 0 adalah 0 ya nah kita masukkan ke sini dengan menggunakan metode rekursif ya metode ini sebut dengan metode rekursif ya metode rekursif pertama kita cari dulu Y untuk N sama dengan 0 jadi Y 0 masukkan ke sini berarti apa Y 0 adalah setengah Y min 1 ditambah dengan X 0 masuk ke sini berarti sama dengan setengah kita sudah dapatkan Y min 1 nya berapa tadi Y min 1 nya adalah A berarti setengah A ditambah dengan X 0 nya X 0 kan untuk N sama dengan 0 kan ya berarti B gitu ya kemudian berikutnya cari Y 1 berarti kalau menurut persamaan ini jadi Y 1 yang mana apa? setengah Y kalau N nya 1 berarti kan jadi Y 0 kan ya ditambah dengan X nya berarti apa? X 1 berarti setengah berarti dikalikan dengan ini ya 0 berarti dikalikan dengan setengah A ditambah dengan B ditambah dengan X 1 berapa X 1? nah X selain 0 N nya itu adalah 0 gitu kan ya berarti X 1 adalah 0 sehingga ini adalah setengah kali setengah A plus B kita terus dapatkan ya berikutnya Y2 Y2 berarti setengah Y1 plus X2 ya dari sini masukkan sini ya kalau 2 berarti kan jadi 2 kurangi 1 ya ini 2 ya kita masukkan Y1 nya kan sudah dapat setengah kali setengah A plus B berarti setengah 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 A plus B ini juga pasti 0 ya jadi X selain 0 itu 0 ya ini dapat kita tulis jadi setengah pangkat 2 ya setengah pangkat 2 kali setengah A plus B kemudian Y3 berarti setengah Y2 Y2 plus X3 berarti setengah kali ini nah sudah kelihatan polanya ya berarti setengah pangkat 3 jadinya ya setengah pangkat 3 dan kali setengah A ditambah dengan B ditambah 0 oke ini 0 ya jadi otomatis begini ya atau kita tambahkan dengan 0 berarti ini setengah pangkat 3 kali setengah A ditambah dengan B nah melihat pola dari sini maka kita bisa dapatkan bahwa Y ke N ya berarti lihat aja polanya sini ya ini kan kalau Y3 ini pangkat apa pangkat 3 berarti ini setengah nanti setengah pangkat N gitu kan kali setengah A plus ini untuk N lebih besar daripada atau sama dengan 0 ya atau bisa kita pecah ini ya kita pecah berarti sama saja dengan setengah pangkat N dikalikan dengan setengah A ditambah dengan setengah pangkat N pangkat N setengah pangkat apa N dikalikan dengan apa B gitu kan ya atau karena ini setengahnya dikalikan lebih setengah berarti ini dapat ditulis setengah pangkat N N plus 1 dikalikan A ditambah dengan setengah pangkat N dikalikan dengan ini untuk N lebih besar daripada dari 0 nah sekarang kita cari untuk N kurang dari 0 kalau N kurang dari 0 maka persamaan bedanya jadi gimana N kurang dari 0 untuk N kurang dari 0 untuk N kurang dari 0 kita bisa tulis menjadi Yn-1 jadi Yn-1 jadi yang dibalik ini ya kalau kurang dari 0 jadi yang ditulis adalah Yn-1 yang ini pindahkan berarti kan Yn ditambah dengan Xn kan ya jadi Yn-1 adalah sorry Yn dikurangi dengan apa dikurangi dengan Xn jadi Yn-1 adalah Yn dikurangi dengan Xn namun kalian ada awalnya ada setengahnya ya kita kalikan kali 2 ini berarti kita kali 2 berarti ini 2 ini adalah 2 nah sekarang kita cari untuk pertama kalau N-nya adalah Min-1 ya kalau N-nya Min-1 berarti kita dapatkan Min-2 kan N kurang dari 0 untuk N kurang dari 0 berarti N-nya Min-1, Min-2, Min-3, Min-4, dan seterusnya jadi kalau ini Min-1 berarti jadi Min-2 berarti 2 kali Y Min-1 dikurangi 2 kali X Min-1 tadi yang Y Min-1 sudah tahu nilainya ini apa yang Y Min-1 nilainya adalah A gitu kan ya jadi 2A sementara X Min-1 kembali 0 karena kan hanya ada hanya bernilai B kalau X-nya untuk N sama dengan 0 berarti 2A ini 2A saya pindah ke A sekarang ini berarti 2A ditambah dengan 0 sama dengan 2A berikutnya cari juga untuk apa Y Min-3 jadi geser ke kiri berarti sama saja dengan 2 dikali dengan Y Min-2 dikurang 2 kali X Min-2 ini kembali ini adalah 0 ini berarti sama dengan apa 2 dikali apa 2A gitu ya 2 dikali 2A atau 2 pangkat 2 dikali A Y Min-4 berarti 2 dikali Y Min-3 dikurang 2X Min-3 3A lagi yang ini tetap 0 berarti ini sama dengan 2 dikali ini 2 kuadrat kali A atau 2 pangkat 3A nah dari sini juga udah terlihat ya bahwa ternyata kalau N-nya negatif jadi Y Min-N ya kita lihat polanya ini kan 2 pangkat apa 2 pangkat N Min-1 ya kan kalau Y nah ini kali A ya kalau Y-nya Min-2 kalau N-nya kalau N-nya 2 itu kan berarti ini Y Min-2 kan ya kali A ya kali A ya 2 pangkat 3 oh ya ini Min-4 ya N-nya negatif ya N-nya negatif oke oke betul ya jadikan 2 pangkat 1 ya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 jadi kalau Min-2 N-nya 2 positif 2 dikurangi 1, 1 jadi 2 pangkat 1 kali A atau 2 A kalau Min-3 3-nya positif kan Min-3 gitu kan berarti 3 dikurangi 1 berarti 2 pangkat 2 dan seterusnya ya nah ini untuk apa untuk N kurang dari 0 kita tinggal gabungkan seluruhnya ya kita gabungkan seluruhnya baik untuk N negatif maupun untuk N post degree untuk seluruh N dengan demikian ya untuk seluruh N kita tinggal tambahkan ya jadi N berarti Y untuk N kurang dari 0 ditambah dengan Y untuk N lebih besar atau sama dengan 0 ya berarti sama saja dengan mungkin nulisnya begini ya oke ini kurungnya bukan di sini YN untuk N kurang dari 0 dan YN untuk N lebih besar dari 0 untuk yang kurang dari 0 kan ini nah ungkapan YN kurang untuk N kurang dari 0 itu bisa diganti nanti oleh U min 1 min N ya jadi yang ini nih 2 pangkat N min 1 kali A untuk menyatakan N kurang dari 0 ini tinggal dikalikan dengan U min 1 min N lihat kan U min 1 min A adalah nilainya 1 untuk N apa namanya lebih lebih kecil atau sama dengan min 1 yang ini nah ungkapan yang ini bisa diganti oleh apa kita tuliskan setengah pangkat N plus 1 dikalikan dengan U N ditambah lagi satu lagi yang ini juga kalikan UN untuk menyatakan N lebih besar atau sama dengan 0 berarti setengah pangkat N sorry A nya kelewati ada ya setengah pangkat N B U N yang dan tersebut yang yang setengah, yang 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini, karena N-nya kita jadikan apa namanya? Kalau ini N-nya kan kurang dari min 1 ya, berarti N-nya jadi negatif. Sementara ini harus positif ya. Maka ini dibalik nih. Ini dibalik. Jadi, min N plus 1. Min N plus 1. Jadi, kan kalau N-nya misalkan N-nya adalah 1 ya. Kalau N-nya sama dengan min 1. Kalau N sama dengan min 1, ini kan berarti 0. Ya, ini berarti ini jadi... Tidak bisa pas N-nya min 1. Jadi A ya. Oke, kalau N-nya 1 berarti A betul ya. Kalau N-nya adalah... N-nya adalah... Min 2. Min 2. Berarti ini... 2 ditambah dengan 1 ya. Oke, mohon maaf, ini ada sedikit kekeliruan di sini ya. Ini harusnya Y min N. Ya, Y min N. Oke, Y min N. N kurang dari 0 ya. Nah, ungkapan ini ya. Ungkapan Y min N. 2N min 1. Ini bisa dibalik kalau... Jadi bisa jadi YN gitu ya. Jadi YN ya. Tapi N-nya di negatif apa? Yang asalnya negatif juga apa? Jadi positif. Karena itu dibalik ya. Jadi kalau N-nya adalah min N kita ganti. Makanya jadi... Jadi plus... Apa? Jadi min N ya. Oke. Jadi kalau di sini ini jadi positif YN gitu ya. YN makanya jadi apa? Min N plus 1. Jadi kita ganti ininya ya. Kita ganti N-nya. Sehingga ini bisa diukapkan menjadi seperti ini. Dan ini... Ini menunjukkan... Ini kan yang dua pangkat. Apa namanya? Oke. Sebentar. Maaf. Ah, iya. Maksud saya ini dibalik ya. Mohon maaf. Sedikit. Sedikit. Ini. Ini bisa diganti asalnya dua pangkat N-1 jadi 1 per 2 dibalik ya. Kalau jadi 1 per 2, pangkat min N plus 1. Ini kan sama dengan apa? Seperti itu ya. Ini kan sama dengan dua pangkat N dibagi dengan 2. Nah, N-nya kita turunkan ya. Kalikan dengan A. Ini untuk N kurang dari 0. Kita tuliskan supaya... Maksudnya supaya sama dengan yang sebelumnya. Yang ini. Sehingga ini bisa ditulis... Nah. Ungkapan yang ini. Jadi ditulis setengah pangkat. Min N plus 1. Ya. Oke. Nah ini baru, jadi dengan menggunakan recursive memang ini kita harus benar-benar melihat polanya jadi harus hati-hati harus hati-hati kita harus lihat polanya dan dari polanya itu nanti akan terlihat bagaimana rumusan untuk YN dan kita harus pisahkan untuk N yang lebih besar atau sama dengan 0 untuk N kurang dari 0 karena nanti akan polanya berbeda baik, kemudian kita lihat sekarang linear atasnya bagaimana linear atasnya? jadi kan pertanyaan yang tadi itu adalah cek apakah sistem tersebut linear, time invariant, kausal jadi ini tiga sifat yang harus kita cek linear-nya, time invariant-nya, dan kausal kausalitasnya nah linear linearitas kita ingat lihat atas kemudian kausalitas dan atau invariant atau sistem LTI yang kausal itu kan syaratnya apa? ini hanya akan terjadi jika YN untuk N kurang dari 0 itu adalah 0 kan itu syaratnya tadi ya nah disini kita bisa lihat ternyata bahwa tadi Y ada informasi Y-1 itu sama dengan A artinya apa? artinya tidak dipenuhi ini artinya bahwa YN tidak sama dengan 0 untuk N sama dengan N kurang dari 0 karena itu maka jadi sistem bukan sistem LTI dan kausal bukan pula sistem kausal bukan LTI bukan kausal nah bagaimana supaya sistem itu LTI jadi jika sistem itu pertanyaan ketiga kan ya pertanyaan ketiga jika sistem tersebut LTI tentukan respon infusnya nah jika sistem LTI jika sistem itu LTI maka berarti haruslah YN sama dengan 0 artinya apa? haruslah A-nya berarti 0 jadi Y-1 nya sama dengan A ini harus sama dengan 0 karena A-nya harus sama dengan 0 maka berarti kita lihat disini kalau A-nya 0 ini 0 berarti tinggal apa? setengah pangkat N BUN berarti YN YN berarti sama dengan setengah pangkat N B-U-N nah karena itu response response impulse itu kan berarti kalau XN nya delta N jadi jika kan XN sama dengan delta N nah XN sama dengan delta N nah sementara tadi kan XN nya sendiri apa? XN nya sendiri adalah kalau kita lihat dari sini XN nya sendiri adalah B delta N nah supaya XN sama dengan delta N berarti B nya harus berapa? harus 1 jadi atau gitu kan kalau dari persamaan ini atau B harus sama dengan 1 karena itu berarti kita dapatkan bahwa HN Y nya kita ganti dengan HN adalah terjadi ketika B nya sama dengan 1 berarti setengah pangkat N UN oke itulah bagaimana kita mendapatkan solusi dari atau kita bisa mendapatkan response system yang dinyatakan oleh persamaan beda kita selesaikan dengan persamaan rekursif sehingga kita bisa lihat pola pola barisannya sebenarnya barisannya oke sementara sampai disini dulu tolong di cek di koreksi barang kalian ada kekurangan ada kekeliruan terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati